Pertemuan Ramah Tamah atau Hasupa Hasundau digelar barisan pertahanan masyarakat adat Dayak Bataman di salah satu resto di kota Kuala Kapuas. Bataman ingin eksistensinya di tengah masyarakat memberi manfaat dalam mengawal kehidupan dan perjuangan masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan harkat dan martabatnya serta menjaga karifan lokal. Kedepan, diharap Bataman bisa menjalin sinergitas dengan semua leman masyarakat, terutama lembaga adat, tokoh adat, dan kedemangan. Kami sampaikan, ini adalah acara Hasupa Hasundau Batamat ke Kabupaten Kapuas bersama dengan DAD, Damang, yang ada di Kabupaten Kapuas yang boleh berkena hadir pada kesempatan saat ini, yang mana Hasupa Hasundau ini karena saya sendiri karena sudah dilantik menjadi Komunan Brigade pertama di Kabupaten Kapuas. Dan untuk harapannya ke depan, bagaimana kita menjalin sinergitas dengan semua elemen masyarakat, terutama lembaga adat, lembaga adat, kedemangan, dan juga elemen masyarakat yang lainnya. Dan juga kita ingin bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang boleh mempaat dampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan juga mengkat harkat martabat, terutama untuk komunitas etnis suku dayak. Seluruh pengurus dan anggota Batamat serta elemen masyarakat lainnya di bumi tingang menteng penunjung tarung Kabupaten Kapuas diajak turut berpartisipasi menciptakan pemilu damai 2024. Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan. Terima kasih telah menonton!